Bagi mereka mau melanjutkan studi ke S2, S3, silakan. Ini terbuka lebar. Basisnya apa? Kolaborasi, engagement mahasiswa tersebut ke dalam kelompok-kelompok riset yang ada di BRIN. Mungkin itu demikian, Bapak-Ibu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar barista ini seperti apa. Nanti akan saya sampaikan secara detail oleh teman-teman di sini. Ada Mbak Indra, ada Mas Nurdin. Nanti pada saat diskusi, kita akan elaborasi lebih luas. Tapi intinya kita ingin mendapatkan potret bagaimana nanti pengelolaan pembayaran UKT ini, mahasiswa penerima barista ini ke kampus. Siapa yang akan menjadi pintu masuknya? Karena tidak menutup kemungkinan satu kampus, ada yang 20 orang, ada yang cuma 2, ada 3. Itu tergantung. Nanti tergantung keaktifan mahasiswa. Yang kita harapkan ke depan, kampus-kampus juga bisa memanfaatkan. Kalau MBKM tadi, memang harus punya MOU. MOU dulu dengan BRIN. Tapi MBKM itu saya sampaikan, itu sebagai pintu masuknya. Supaya mahasiswa ter-engage. Ter-engage dalam kelompok riset. Karena dia magang riset 6 bulan di lingkungan BRIN. Perkenalkan saya sedikit memaparkan mengenai program barista ya. Lebih detail lagi. Kalau tadi Pak Direktur sudah memaparkan secara jentalnya, perkenalkan saya sedikit memaparkan lebih detail. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya, sudah. Baik. Ya. Di sini saya sedikit akan memaparkan apa itu barista? Bantuan riset bagi talenta riset dan inovasi. Yaitu program bantuan riset bagi talenta riset dan inovasi yang bertujuan untuk memberikan bantuan riset yang dilakukan oleh mahasiswa pada jendang pendidikan diploma atau strata satu, strata dua, atau strata tiga pada perguruan tinggi di dalam negeri. Jadi semua mahasiswa yang sekarang, apa ya, Bapak Ibu ini yang kita undang ini sudah jelas bahwa ada mahasiswa dari kampus Bapak Ibu ini yang sudah lolos verifikasi tim kami. Insya Allah akan mendapatkan bantuan ini. Tujuannya apa? Yang pertama, meningkatkan kapasitas pendidikan talenta riset dan inovasi. Yang kedua, mengembangan kompetensi talenta riset dan inovasi. Yang ketiga, memperluas dukungan pelaksanaan kegiatan litbang jirat yang dilakukan. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi dan publikasi bersama serta memperluas di jaring kerjasama untuk meningkatkan penelitian, pengembangan, dan pengkajian antara lembaga penelitian, pengembangan, dan pengkajian dengan perguruan tinggi. Dan ini juga sangat sejalan, kalau saya tidak salah ya, bahwa program kampus juga kan sekarang sudah banyak yang lebih mengedepankan pada dosen-dosen dituntut untuk berkolaborasi, membuat publikasi, dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa kampus yang mahasiswa tidak perlu lagi membuat tugas akhir, tapi mereka dituntut untuk membuat publikasi. Baik, ada pun persyaratannya, yang pertama mahasiswa aktif tingkat akhir. Jadi tidak semua mahasiswa aktif ini bisa, tapi dikhususkan untuk tingkat akhir saja. Dan itu pun semesternya dibatasi. Untuk semester S1, yang kita beri bantuan hanya di semester 7 dan 8. S2 hanya di semester 5, 6. S3 maksimal di semester 8. Yang kedua memiliki riset tugas akhir bekerjasama dengan Green. Yang ketiga sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Yang keempat rekomendasi dari universitas. Yang kelima menyampaikan luaran program. Dan yang terakhir daftar melalui sistem informasi barisan. Di manajemen talenta.bin.go.id. Jadi nanti para mahasiswa yang sudah lulus ini daftarnya di sini. Ada pun dokumen persyaratan pendaftarannya. Yang pertama mahasiswa memiliki KTP. Yang kedua mahasiswa memiliki KTM. Yang masih aktif. Karena kami akan memeriksa itu. Yang ketiga dokumen transkip nilai. Dari mulai semester awal, semester terakhir. Yang keempat surat rekomendasi dari perguruan tinggi. Itu Bapak Ibu selaku pejabat di perguruan tingginya memberikan rekomendasi pada mahasiswa Bapak Ibu. Yang kelima harus mencantumkan nomor rekening dan kopi buku tabungan sesuai dengan KTP. Serta berupa bank-bank yang kami sebutkan ya. Ada BRI, BNI, BSI, Mandiri, BCA. Untuk ASN diharapkan tidak menggunakan nomor rekening lagi. Yang ketujuh, surat pernyataan menaapi ketentuan bantuan riset, talenta, dan inovasi. Formatnya sudah ditelantirkan. Itu saja Bapak Ibu persyaratannya. Nah ada pun bagaimana dengan bentuk bantuan risetnya. Bantuan risetnya ada dua bentuk. Yang pertama uang kuliah tunggal atau UKT. Yang kedua dana riset. Nah untuk UKT-nya ini kami akan kirimkan ke kampus masing-masing. Yaitu mahasiswa akhir, tingkat akhir D4 atau S1 maksimal pada semester 8 pada saat penetapan. S2 maksimal pada semester 5 pada saat penetapan. S3 maksimal pada semester 8 pada saat penetapan. Maksimal 5 juta per semester dan maksimal 2 semester terakhir. Jadi tidak semua mahasiswa bisa. Yang namanya bantuan riset ya mahasiswa yang lagi melakukan riset. Atau penelitian atau melakukan tugas akhirnya. Ada pun dana bantuan risetnya. Dana bantuan risetnya itu D4 atau S1 harus bisa mengunggah dokumen tugas akhir atau skripsi. Setelah mereka mengunggahnya, sebanyak 3 juta. Untuk S2 mereka harus bisa mengunggah dokumen tesisnya sebanyak 6 juta. Dan untuk S3 dokumen disertasinya mereka harus sudah bisa mengunggahnya 9 juta. Jadi dana bantuan risetnya itu kami akan langsung kirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Di sini ada tutorial pendaftaran baristanya di Youtube. Tapi saya rasa ini tidak penuh karena Bapak Ibu bukan mahasiswa lagi. Jadi kita akan skip saja. Nah ini sedikit informasi terkait daftar berkas pendaftaran barista. Tadi sudah diperhatikan. Sudah disampaikan juga ada KTP, KTM, nomor rekening, surat rekomendasi. Surat rekomendasi menjadi pemimbing dari satu menit. Menjadi brin. Surat pernyataan bantuan barista, dokumen transkipi lain. Yang harus perlu diperhatikan ini Bapak Ibu karena ternyata mahasiswa yang kemarin sudah mendaftar ke kami ada beberapa yang berkasnya burang. Mereka mungkin scannya tidak rapi atau seperti apa. Itu juga harus diperhatikan. Materi yang dikontrol harus asli bukan hasil scan atau edit. Ini juga masih terjadi. Ternyata kemarin ketika kita seleksi akhirnya dikembalikan dulu untuk diperbaiki. Enggak berkas pada kolom yang sesuai. Pastikan bahwa beberapa berkas telah sesuai dengan timpet yang diberikan. Gunakan rekening bank yang direkomendasikan sebelum mendaftarkan. Pastikan aktif di single sign on atau SSO melalui link yang dikirimkan email yang digunakan pada saat ternyataan SSO. Baik Bapak dan Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan terkait secara umum. Apa itu barista? Nah setelah ini kita akan mendengarkan bagaimana proses mekanisme pencairan UKT-nya yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator kita yaitu Ibu Indra. Setelah itu baru kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan silahkan disiapkan. Nanti setelah Ibu Indra keparan, insya Allah kita akan membuka sesi tanya jawab yang bisa lebih luas lagi terkait hal-hal apa yang berkaitan dengan barista. Ibu Indra, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Daudi. Mohon izin Pak Atur dan Ibu Nini. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Izin saya Indra Tati dari tim fungsi pendampingan klientaris dan inovasi untuk memaparkan mekanisme pencairan UKT. Karena untuk UKT ini ke perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Tadi sudah disinggung di awal. Sedangkan untuk komponen insentif riset, bantuan risetnya ke perguruan masing-masing beserta atau penerima. Saya screen. Sudah tampak ya Bapak Ibu. Sudah? Sebentar. Ya Bapak Ibu, jika tadi sudah dijelaskan, lebih rinci oleh Mas Nurdien, kita masuk ke mekanisme pencairan UKT untuk program Barisa Ibu. Pertama, mari kita lihat ada tiga jenis berdasar dokumen yang diperlukan untuk pencairan UKT. Yang pertama, kontrak kerjasama. SPKA di sini. Kemudian ada yang kedua, berita acara pembayaran. Dan tiga, kritansi pembayaran. Nah, untuk bisa melengkapi berkas-berkas ini, kami membutuhkan data dari Bapak dan Ibu untuk bisa disampaikan melalui link berikut, di slide yang berikutnya. Untuk link pengisian data pergeruan tinggi, di https.bit.ly, ini di link ini. Kemudian, bagaimana Bapak dan Ibu mengetahui siapa saja sebenarnya sudah dicangka di surat dinas penyampaian hasilasi program Barista. Nah, tapi jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan Excel-nya supaya nanti lebih memudahkan Bapak Ibu memvalidasi data masing-masing penerima dari pihak Bapak Ibu. Nah, ini link daftar mahasiswa penerima program Barista. Nah, dari link ini, tim kami akan berikan untuk masing-masing kampus, dan aksesnya harus based on request ya, Bapak Ibu. Nanti tim kami akan approve sesuai dengan pergeruan tinggi masing-masing. Selanjutnya, apa saja informasi yang kami butuhkan untuk mengisi berkas yang di slide ini? Akan kami sebutkan di slide keempat. Itu antara nama NIP atau NIDN dan jabatan dari pejabat penandatangan, alamat pergeruan tinggi, alamat fisiknya, kemudian rekening pergeruan tinggi, bisa copy atau scan buku rekeningnya. Jadi, di sini yang diisikan adalah rekening pergeruan tinggi Bapak Ibu ya, karena ini pencairan UKT ke pergeruan tinggi. Bukan rekening dari mahasiswa yang menerima. Karena kalau rekening mahasiswa, kami sudah memilikinya di sistem informasi sebagaimana telah disubmit oleh masing-masing mahasiswa. Kemudian yang keempat adalah NPPWP pergeruan tinggi. Sekali lagi, ini NPPWP pergeruan tinggi Bapak Ibu, bukan dari mahasiswanya. Selanjutnya, informasi mengenai data besaran UKT tiap peserta penerima barista. Nanti setelah diunduh dalam bentuk Excel, kemudian Bapak dan Ibu memvalidasi, nanti akan kami berikan contohnya. Untuk nomor 5 ini diambil dari link yang ke-2 ini ya, Bapak Ibu, yang artat pergeruan tinggi penerima barista. Diambil dari sini. Setelah diisi di penerangan di pejabat yang berwenang di pergeruan tinggi, kemudian hasil scan-nya di-upload di link yang pertama tadi. Kemudian informasi yang kami butuhkan selanjutnya adalah nomor kontrak dan nomor kuitansi dari pergeruan tinggi. Dan ketujuh, kontak PIC dari pergeruan tinggi nanti akan kami berikan alamat baik untuk pengiriman melalui email untuk hasil scan-nya, atau juga dengan alamat pengiriman untuk hardcoping, atau keberdasan fisiknya. Ini kita lanjutkan dengan alur proses. Baik, Bapak Ibu. Pertama, pergeruan tinggi mengunduh data mahasiswa penerima program barista melalui link. Ini link ini sudah disantumkan di slide nomor 3. Kemudian mohon periksa status mahasiswa apakah aktif semester ini, atau tidak, atau sudah lulus. Kalau sudah lulus dan kemarin sudah ditetapkan untuk eligible 1, berarti masih berhak. Kemudian yang terbaik, periksa jika mahasiswa menerima BESWA atau komponen UKT untuk menghindari adanya double funding pada komponen yang sama. Bisa kalau BISI atau KIP sudah menerima UKT, jadi yang bersangkutan tidak seharusnya menerima bantuan studi bagi talenter dan inovasi ini. Nah, sebenarnya kalau secara melalui pendaftaran, di salah satu poin dalam surat rekomendasi dari pergeruan tinggi, itu sudah dicantumkan bahwa yang bersangkutan tidak menerima bantuan, pendanaan studi begitu ya. Jadi mungkin kalau kasusnya misal karena semester kemarin dan ada beberapa waktu yang telah berlalu dan yang bersangkutan ternyata akhirnya mendapatkan BESWA, nah itu berarti otomatis tidak eligible untuk barista ini. Nanti kami berikan contohnya. Dan yang ketiga, mohon lengkapi informasi terkait besaran UKT masing-masing mahasiswa. Karena ini pagunya adalah maksimal satu semesternya 5 juta dan maksimal dua semester atau 10 juta. Informasi besaran UKT masing-masing mahasiswa ini berdasarkan UKT real. Mungkin kalau umpang dari satu pergeruan tinggi ada beberapa angkatan, mungkin akan berbeda. Mohon dilengkapi juga. Kemudian langkah kedua adalah pergeruan tinggi menyiapkan data yang dibutuhkan. Terinci pada slide keempat tadi. Selanjutnya, pergeruan tinggi mengisi data tersebut melalui link di slide ketiga, link yang pertama. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh pergeruan tinggi, Direkturat Manajemen Talenta atau MT RINS ini akan menyiapkan bekas yang terinci pada slide dua, yaitu tadi dokumen kontrak, ada berita acara pembayaran dan kwitansi. Dan dalam bentuk untuk yang kontrak dan BAP tadi, karena sudah ada informasi dari Bapak dan Ibu, kami isikan langsung dan akan kami kirimkan dalam bentuk PF untuk ditandatangin di sisi Bapak-Ibu. Tetapi untuk kwitansinya dalam format dokumen MS Word. Selanjutnya, setelah pergeruan tinggi menerima soft file dari MT, tadi sudah kami kirimkan dari tim kami, pergeruan tinggi akan menindaklanjuti sesuai slide enam. Slide ini. Maaf, ini mungkin slide. Setelah MT mendapatkan hard copy berkas pada slide kedua, mungkin sudah cukup ya, nanti kita disusikan apakah cukup dengan scan-nya terdekat. Sesuai petunjuk pada slide yang seperti ini, MT akan mengajukan penjaraan UKT melalui tim keuangan SDM. Bapak-Ibu, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini contoh untuk validasi data mahasiswa. Ini terlihat di sini, kalau melihat besarannya ini mungkin kalau tidak S2, S3, lumayan. Ini semester dari mahasiswanya, kami cut sebelah sini karena untuk suatu pergeruan tinggi. Nah, misal pada saat penetapan kemarin itu sudah semester tujuh, berarti cuma manageable untuk satu semester. Dan karena di sini kateriannya adalah 15 juta, hingga 500, sedangkan dari kami hanya maksimal satu semester dengan 5 juta, maka akan otomatis keluar angka 5 juta. Nah, ini sudah ada rumusnya dan dikunci oleh tim kami. Ini contoh untuk yang besaran UKT-nya melebihi dari kami. Di sini ada, Bapak dan Ibu bisa ada kolom di sebelahnya lagi, ada perubahan jika misal NPM-nya, atau namanya, sebenarnya kami sudah cocokkan antara nama yang didaftarkan, jadi saat pendaftaran kadang-kadang ada typo-typo seperti itu ya, salah ketik Ibu ya, Bapak-Ibu. Nah, itu kalau memang ternyata masih ada perubahan, Bapak-Ibu bisa mengisi di sini, kemudian NPM-nya jika misal kurang satu jicit seperti itu. Mohon juga disampaikan. Kemudian ini salah satu dari salah satu peserta sudah mendapatkan beasiswa perpanjangan PPDN atau penerima beasiswa S3 alumni berprestasi dan berkinerja. Biasanya mereka mendapatkan UKT dan tentu saja secara otomatis tidak eligible untuk bantuan riset bagi talenta riset inovasi ini, jadi supaya tidak double funding. Itu kita lanjutkan untuk contoh berikutnya, yang validasi. Ini bagaimana jika nominal UKT realnya kurang dari 5 juta? Nah, hanya sebesar itu yang akan kami berikan, misal di sini ada dua semester, berarti dari yang bersangkutan 2,1 berarti akan kami berikan 4,2. Bukan kami berikan 10, tapi hanya 4,2. Nah, jika Bapak dan Ibu telah mendapatkan soft copy dari kami, SPK atau kontrak dicetak di atas kertas A4, selanjutnya SPK atau kontrak cukup dicetak satu kali, halaman tertanda dicetak tiga kali atau tiga lembar, satu lembar di bumi materai, ada lembar tanda tangan pejabat penanda tangan dari peluang tinggi, dan satu lembar di bumi materai pada lembar tertanda PLT Deputi SMI, sedangkan satu lembar lainnya tanpa materai, kemudian ditanda tangani dan stempel. Untuk BAP cukup dicetak satu kali, halaman tertanda tangan dicetak tiga kali atau tiga lembar, cukup ditanda tangan dan stempel. Selanjutnya, kwitansi dicetak tiga kali, satu lembar di bubui materai, tanda tangani dan stempel, yang lupa stempelnya Bapak Ibu, dua lembar di tanda tangan dan stempel saja. Kemudian yang langkah berikutnya adalah mengirimkan scan dokumen dan dokumen fisik yang sudah di bubui materai, cap, dan tanda tangan. Jangan lupa materai Bapak Ibu. Ini kemana pengirimannya? Nanti kita ada slide berikutnya. Untuk hasil scan atau berkas, mohon dikirimkan ke alamat email tim barista di barista risknov.brin.go.id subjek berkas pencairan UKT underscore nama perguruan tinggi. Mohon dicantumkan subjek berkas pencairan UKT ya Bapak Ibu, karena banyak sekali email yang masuk ke mailbox barista, misalnya dari peserta, dan itu takutnya kami miss melewatkan sesuatu. Nah, sedangkan untuk pengiriman hard copy yang berkas atau dokumen fisik bisa. Mohon dikirimkan ke Direkturat Manajemen Talenta, BRIN, Gedung BGHB, Jalan Mata Meri nomor 8, Jakarta Pusat 1-10-340, ke saya, Pak Pak Pak, Tim Fungsi Pendampingan Talenta Riset dan Inovasi. Ini kami, ini sebenarnya timeline dari kami, mulai beberapa perguruan tinggi sudah memulai zoom di minggu kemarin, tapi karena kebanyakan maratonnya adalah dalam minggu ini, jadi mulai tanggal 17 sampai 25, untuk minggu depannya itu misalnya ada beberapa kampus yang tidak bisa mengikuti pada minggu ini, maka akan kami undang kembali di awal minggu depan, zoom meeting penyampaian nasi seleksi seperti ini dan koordinasi mekanisme pencairan UKT. Kemudian pada, nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan slide dari kedua matahari ini, Bapak dan Ibu bisa memulai untuk validasi data mahasiswa oleh perguruan tinggi, kemudian pengisian data dari perguruan tinggi juga dengan jangka waktu 17 hingga 28, karena hitungannya tadi zoom terakhir 25, jadi kami berikan waktu 3 hari. Selanjutnya pengiriman soft file draft berkas kontrak dari manajemen talenta ke perguruan tinggi. Nah, karena Bapak dan Ibu sekarang zoom 17 dan mungkin dengan asumsi bahwa ada yang baru memasukkan data tanggal 18, nanti baru kami buatkan draft berkasnya. Nah, dilanjutkan dengan pengiriman hasil setelah itu, Bapak dan Ibu bisa melanjutkan dengan langkah yang ada di slide nomor 8, pengiriman hasil scan berkas kontrak dan hard copy dari perguruan tinggi. Nah, berdasarkan berkas tersebut, nanti manajemen talenta akan mengajukan melalui ke tim keuangan SMP Green. Jadi tagline-nya di sini, siapa yang memberikan, mengisi data yang lebih lengkap, lebih dahulu, maka akan kami tindak lanjutkan lebih dahulu. Walaupun misal seperti yang zoom minggu lalu, belum mengirimkan, tapi ada Bapak-Ibu yang sudah mengirimkan untuk besok, berarti akan kami tindak lanjutkan lebih dahulu. Demikian. Terima kasih, Bapak-Ibu. Kalau ada pertanyaan, bisa ke barista risnof.at.brin.go.id. Demikian. Terima kasih. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi diskusi ya. Terima kasih banyak, Ibu Indra. Baik, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, sesi diskusi, barangkali Bapak dan Ibu ada pertanyaan. Kalau tadi saya lihat di grup, ada yang bertanya. Filenya akan di-share, insya Allah kami akan share setelah ini. Ada grup PA-nya juga ada, nanti juga kami akan share link grup PA-nya, sehingga PIC-nya bisa gabung di grup PA khusus PIC. Baik, sekarang sudah ada Pak Peter dari Unlesa. Pak Peter, silakan, Pak. Ya, Pak Peter, silakan. Terima kasih, kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya menyampaikan banyak berita, saya menyampaikan banyak berita, ya. Maaf, Pak, suaranya sepertinya bandrook ya, speak mic-nya itu, jadi menggema ke kami. Mungkin satu di mute, Pak. Satu di, apa namanya, suaranya dipercilkan sekali yang satu lagi. Karena sebenarnya Bapak menggunakan dua device, ya. Ya. Ya, silakan, Pak. Sudah, clear. Terima kasih, kesempatan yang diberikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah paling timur di Indonesia, di kota Somlaki. Tentu, ketika mengikuti program barista ini, yang mana program barista ini sangat membantu kami, dalam hal untuk melihat akan kondisi mahasiswa kami di sini. Dan, mendahulinya, saya mewakili pimpinan rektorat dan seluruh sikipitas akademika Universitas Dalam KU menyampaikan limpah terima kasih kepada pimpinan barista atau pimpinan RIN bersama dengan jajarannya. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, karena ini kami baru saja mengikuti program dari PRIN untuk barista yang ada. Sehingga ada hal yang saya tanyakan, yaitu kalau biasanya untuk setiap tahunnya itu, setiap tahun, apakah ada pembatasan kuota yang diberikan dari PRIN untuk mahasiswa-mahasiswa yang di sini di akhir untuk mengikuti program barista yang ada. Karena berdasarkan pengalaman kami pada saat baru mengikuti program barista ini sendiri, yang sebenarnya yang ingin mendaftar untuk mengikuti program ini adalah hampir sebagian besar seluruh mahasiswa yang ada di semester akhir. Cuman karena kami mendapatkan informasi bahwa hanya dikhususkan untuk beberapa mahasiswa saja, sehingga mahasiswa yang lain juga pada proses pengusulan itu, kemudian kami melakukan verifikasi. Hanya sebatas itu. Kemudian, yang kedua, pertanyaan saya adalah, apakah yang dimaksudkan dengan penyelitian asisten kolaboratif ini, ini merupakan penyelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa itu ada pada studi akhir mereka, kemudian penyelitian yang kolaboratif yang ada, itu menggunakan hasil karya mahasiswa yang kemudian didampingi oleh dosennya ini, ataukah seperti apa. Karena belum terlalu kelihatan jelas bahwa yang dimaksudkan dengan asistensi yang dilakukan oleh entah itu mahasiswa atau dosen ini, arahnya mengarah pada bagian yang mana, apakah mahasiswa studi akhir, ataukah mahasiswa yang berada pada semester yang bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyelitian. Karena ini juga berhubungan dengan adanya berlakuan kurikulum kampus merdeka-merdeka belajar, sehingga mahasiswa yang ada pada semester-semester tertentu juga bisa dilibatkan dalam hal keterlibatan mereka untuk kegiatan kampus merdeka-merdeka belajar itu sendiri. Saya pikir itu the side of saya, yang saya tanyakan, mungkin nanti ketika ada penjelasan lebih lanjut, baru akan disampaikan lagi. Baik, ya terima kasih Pak Peter. Ibu Indra, ada dua pertanyaan utama, sebetulnya yang pertama terkait pembatasan kuota, apakah dibatasi atau tidak, yang keduanya apa yang dimaksud dengan kolaborasi risetnya. Kalau tadi agak sedikit menunjukkan terkait MBKN dan lain sebagainya. Silahkan Ibu Indra. Baik, terima kasih Mas Joden dan terima kasih Pak Peter. Untuk kuota ini mungkin akan berbeda dari antara satu tahun ke tahun berikutnya, nanti tergantung anggarannya Bapak. Kemudian untuk kolaborasi, tadi menyinggung MBKN juga ya, Mas Joden ya. Jadi, sebenarnya untuk MBKN ini memang terbuka, tapi tergantung kuota juga yang ada di masing-masing masing-masing Saker. kalau dari pengalaman sebelumnya, kuotanya itu lebih banyak sebenarnya daripada pendaftar, seperti kalau kemarin Mas Joden berapa? Sampai seribu ya untuk MBKN itu, tapi hanya yang yang kemarin yang terseleksi ada sekitar 331, demikian. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Arthur bahwa MBKN ini sebenarnya menjadi tahap awal ya untuk berkolaborasi. Nah, dari MBKN ini seperti terlihat, misalnya nanti ternyata menemukan topik yang sesuai, bisa diajukan untuk tugas akhirnya, kemudian juga bisa untuk mendaftarkan barista dan bisa berkolaborasi dengan perisad dari BRIN. Begitu, Bapak. Terima kasih, Pak. Bagaimana, Pak? Sudah? Bagaimana, Pak? Sudah klip? Atau ada yang masih mau ditanyakan? Iya, Pak. Ini sebenarnya saya mau tanyakan berkaitan dengan penyebatan masalah kegiatan kolaboratif tadi, Pak. Untuk asistensi itu. Iya. untuk riset asistensinya, Bu. Oh, yang riset asistensi? Bukan, maksudnya kegiatan risetnya itu seperti apa? Keterlibatan mahasiswanya mungkin seperti itu yang dibanyakan. Baik. Soalnya suaranya tidak terlalu jelas, ya. Iya, agak menggemah. Saya mute dulu, ya, Pak. Iya. Baik, Pak. Idealnya adalah bahwa pendaftar barista ini sebelumnya adalah mencari riset, pemimbing dari BRIN. Berarti bukan sebagai pemimbing pertama, ya, untuk tugas akhirnya. Mencari pemimbing dari BRIN yang tepat sesuai dengan topik risetnya, bukan judul, ya, topik risetnya. kemudian nanti bisa bekerja sama melalui penelitiannya seperti ini, Bapak. demikian, Bapak. Mungkin terakhir, ya, Bapak. Terakhir dari saya, terima kasih, Pak, untuk penjelasan dari para narasumber. Yang saya tanyakan yang paling terakhir, ini karena kami juga berada di wilayah Indonesia Timur ini, kemudian akses kami untuk mendapatkan informasi terkait dengan baik itu beasiswa kegiatan-kegiatan riset yang diselenggarakan oleh Kementerian yang saya tanyakan adalah bisa tidak kami dari Universitas Tidak Muku dilebatkan dalam bentuk PKS atau semacam ada nota kesepaman antara kami dengan pihak BRIN supaya kegiatan dari BRIN ini menjadi kegiatan rutinitas yang diselenggarakan dari universitas maupun dari fakultas-fakultas kami masing-masing agar supaya ini menjadi rutinitas dan mahasiswa kami dan bahkan secara kelembagaan kami juga bisa mempersiapkan mahasiswa kami maupun sipitas akademika kami berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak BRIN supaya ada komunikasi terus antara kami di Universitas Tidak Muku yang ada di wilayah Provinsi Maluku ini dengan Bapak dan Ibu yang ada di BRIN itu mungkin yang saya tanya Pak ya Bapak mohon izin menjawab ya kalau terkait PKS sebetulnya Bapak dan Ibu bisa terlibat di kami itu di program NDKM-nya jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal kirimkan saja permohonan pembuatan PKS-nya kami akan tindak lajudi kirimkan saja ke email-nya Pak Bu mohon maaf ini karena internet saya juga kurang stabil seperti ini jadi bisa Bapak nanti Bapak kirimkan saja email ke kami untuk permohonan tindak lanjut untuk pelaksanaan PKS-nya nanti kita akan tindak lanjuti khususnya kalau untuk kerja sama riset mahasiswa dengan program Merdeka Belajar itu sangat memungkinkan tapi kalau untuk program Barista dan lain sebagainya kan ada persyaratan tertentu yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Indra jadi mungkin itu Bapak barangkali Ibu Indra ada yang mau ditambahkan baik Bapak untuk memayangi kegiatan mungkin akan ada program riset mungkin dengan MOU ya itu ada MOU Tridharma kalau tidak salah mungkin Ibu Sesek bisa membantu Ibu untuk MOU Tridharma oke izin menambahkan Pak Warek dari UNLESA kami juga salam kenal ya Bapak saya tadi iseng sambil UNLESA itu ternyata perguruan tinggi baru di kepulauan Tanimbar kalau saya tidak salah ya Bapak nah ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan kebutuhan untuk menjalin kolaborasi lebih lanjut dengan BRIN ya itu pada prinsipnya kami sangat terbuka Bapak jadi bisa dalam tadi yang disampaikan oleh Mas Nurdin itu bentuknya bisa dalam BKS yang lebih spesifik terkait dengan pelaksanaan NBKM ataukah memang akan nanti dibungkus dalam payung lebih tinggi terkait dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi jadi itu nanti bisa istilahnya diusulkan dari perguruan tinggi terkait yang nanti harapannya ini bisa memayungi pelaksanaan Tridharma jadi tidak hanya berkaitan dengan NBKM tapi juga berkaitan dengan ada kemungkinan kalau membutuhkan istilahnya kolaborasi riset antara perguruan tinggi dengan pusat riset yang ada di BRIN itu meskipun 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 pada prinsipnya seluruh skema program yang ada di BRIN itu baik yang mungkin kalau sekarang siang ini kita membahas terkait dengan barista tapi juga kita banyak skema program-program terkait dengan fasilitasi riset dan inovasi yang kita tawarkan terbuka jadi kita tidak membatasi itu harus ada PKS atau hal yang spesifik seperti itu tapi tadi kita tawarkan terbuka dan memang sifatnya itu kompetitif termasuk juga program barista ini sedangkan kalau yang MBKM itu salah satu wasif ada PKS-nya kan memang diperseratkan dari di KUD tapi pada prinsipnya tadi yang saya sampaikan kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di daerah terutama mungkin perguruan tinggi baru yang misalnya tadi ya membutuhkan lebih banyak fasilitasi terkait dengan aktivitas riset baik mahasiswa maupun dosennya demikian terima kasih terima kasih banyak bagaimana Pak itu sudah sangat jelas ya bahwa untuk PKS ataupun MOU kami pihak sangat terbuka jadi silahkan nanti Bapak tinggal kirim email ke kami atau bisa follow up untuk pembuatan MOU Tridharma atau PKS khusus untuk MBKM mungkin itu baik yang selanjutnya ada dari USN Kuala Bapak Rizka atau Ibu Rizka Bapak Rizka Nur Pajar silahkan Bapak oh Ibu maaf baik terima kasih Pak Nurdin kalau dipanggil Bapak saya sudah biasa oke baik baik terima kasih Pak untuk kesempatannya ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelumnya saya perkenalan diri dulu nama saya Rizka Nur Fajar kemudian saya di PIC kemahasiswaan USN Kolaka mungkin yang saya tanyakan terkait teknis Pak di surat yang telah dikirimkan bahwasannya ada daftar mahasiswa yang memperoleh atau peserta program bantuan barista ini kemudian dalam surat tersebut diterangkan bahwa jumlah semester yang diberikan bantuan UKT ada yang satu semester dan juga ada yang dua semester kemudian yang menjadi pertanyaan saya apakah pembayaran UKT-nya itu dimulai pada semester ganjil ini 2022-2023 kemudian untuk yang memperoleh dua semester apakah yang dibayarkan semester setelahnya berarti semester genap tahun 2022-2023 seperti itu kemudian jika pembayaran UKT-nya dimulai pada semester ganjil ini di tahun akademik 2022-2023 mahasiswa kami kan sudah sementara proses perkuliahan yang dimana sebelum memulai proses perkuliahan mereka sudah melakukan pembayaran UKT kemudian ketika mendapatkan bantuan UKT ini teknis pengembalian ke mahasiswanya seperti apa apakah kami bisa mengembalikan melalui langsung ke mahasiswanya atau melalui ke nomor rekening mahasiswa yang persangkutan itu yang pertama kemudian yang kedua di paparan tadi yang sudah disampaikan bahwa di kegiatan akhir itu sebentar saya cek kembali di tanggal 26 Oktober sampai 11 November hanya sampai pembuatan ajuan pencairan UKT dari perguruan tinggi yang ditujukan ke BRIN apakah hanya sampai di pembuatan ajuan pencairan UKT atau perguruan tinggi juga harus membuat laporan penyaluran terkait bantuan UKT seperti itu Pak sekiranya jika kami memang harus membuat laporan agar kami diinformasikan lebih awal jadi kami bisa siap untuk laporannya tidak menyeberang tahun seperti itu Pak itu pertanyaan dari saya Pak Nurdin terima kasih baik ada dua pertanyaan yang pertama terkait semester yang dibayarkan yang satu semester atau yang dua semester mahasiswa sudah bayar bagaimana dan yang kedua terkait laporan pembuatan penyaluran UKT silahkan Ibu Inra baik terima kasih dan terima kasih pertanyaan dari Ibu Rizka yang pertama untuk semester ada yang cuma eligible satu karena mungkin saat pendaftaran kemarin seharusnya SK-nya sudah kemarin jadi agak terlambat jadi cuma yang bersangkutan sudah di semester delapan jadi mungkin ini akan menjadi memakai mekanisme reimbursement yaitu dari pihak kampus ke mahasiswanya mohon berkenan untuk bekerjasama Ibu ya kemudian untuk yang dua semester itu kita harus lihat tadi kan ada ada kolom keterangan ya mungkin perubahan disana tadi contohnya misal sudah di semester berapa berarti nanti dari pihak Ibu ini yang akan misal sekarang mendaftarnya untuk semester sekarang berarti 7 dan 8 ke depan 7 dan 8 untuk semester depan begitu itu yang pertama kemudian yang kedua untuk pelaporan terima kasih atas masukannya Ibu memang belum dimasukkan ke timeline karena kami masih fokus untuk berkorespondensi dengan perguruan tinggi validasi data dan kemudian untuk berkas pengajuannya terlebih dahulu tentunya akan ada pelaporan ya terutama misal dari pihak kampus reimburse ke mahasiswa berarti ada bukti transfernya begitu mungkin ada tambahan dari Ibu Nining untuk pelaporan ini Ibu jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Indra untuk proses pelaporan memang kami harapannya nanti setelah pencairan dari kami itu langsung disampaikan oleh masing-masing persuruan tinggi pelaporan terkait dengan penyalurannya jadi memang sesuai tadi ya yang ditanyakan tinggal nanti kita berikan penjadwalan tanggal yang fix ya Mbak Indra ya jadi demikian memang kami tadi ya mengharapkan ada pelaporan dari masing-masing persuruan tinggi terkait dengan penyalurannya ya terima kasih Bagaimana Bu Rizka baik sudah sangat jelas dari Ibu Indra dan juga Ibu Nining kemudian jika PIC ada pertanyaan terakhir teknis mungkin nanti bisa menghubungi Bapak atau Ibu siapa dari pihak MT Brin silahkan gabung di grup WA-nya saja Ibu nanti insyaallah tim yang akan membalasnya jadi dipublish saja di grup WA-nya barangkali misalkan pertanyaan dari Ibu Serizka itu ternyata dari PIC yang lain pun sama pertanyaannya jadi biar kita tidak menjawab pertanyaan yang sama silahkan saja nanti jika ada yang teknis-teknis bisa ditanyakan di grup WA yang sudah kami kirimkan tadi link terima kasih baik terima kasih Pak Nurdin Bu Indra dan juga Bu Nini sama-sama terima kasih Bu Rizka yang selanjutnya ada Bu Siska Prabawi Waningtias mohon maaf Ibu Bu Siska silahkan terima kasih Pak Nurdin mohon maaf susah spellingnya mohon maaf suaranya lagi batuk sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas apresiasi Brin untuk para Madinah saya hanya ada dua pertanyaan Pak Nurdin mungkin pertama mirip-mirip tadi kayak ibu sebelumnya dikaitkan dengan mekanisme tentang pembayaran tapi pertama yang ingin saya tanyakan adalah kami sudah menerima surat tentang hasil seleksi cuma antara judul surat dengan di kolomnya itu ada mungkin salah ketik jadi untuk Universitas para Madinah tapi di kolom nama-namanya itu untuk Universitas Pancasila jadi saya bertanya semoga tidak mempengaruhi legalitas suratnya karena tadi saya mencatat ada keperluan terkait dengan kontrak kerjasama kemudian berita acara kemudian kedua tadi saya juga apa namanya ada concern yang sama mungkin karena pengajuan dari rekan-rekan mahasiswa yang kebetulan saya lihat ada hadir di sini juga untuk para penerimanya dari program magister diplomasi di para Madinah jadi mereka pengajuannya semester lalu asumsinya tentu uang kuliah sudah bayar dan semester sekarang sudah bayar jadi nanti mungkin sama concernnya akumulasinya seperti apa dan kedua tadi dikaitkan dengan kalau dikaitkan dengan insentif untuk risetnya yang saya catat untuk S2 tadi adalah 6 juta jadi nanti mekanismenya adalah setelah semua administrasi dari mahasiswa itu selesai dan baru ditransfer langsung ke mahasiswa demikian Pak Nudin mungkin pertanyaan saya dua saja terima kasih terima kasih sepertinya kalau untuk surat ketika saya cek di data memang ada nama para Madinah betul ada sepertinya mohon maaf kekeliruan karena memang sangat banyak sekali kampus yang harus kita kirimin surat dengan begitu deadline waktu yang sangat singkat oleh karena itu saya secara ya ini mungkin tim mohon maaf itu kesalahan tapi nanti mengaruh ketika cari universitas itu loh kan tadi ada linknya kan nanti kalau di data ada ada dua pertanyaan Ibu Bu Indra silahkan baik terima kasih Mas Nudin dan Ibu Shiska pertama-tama kami mohon maaf Ibu tadi kekeliruan untuk attachment lampirannya tetapi kami insya Allah untuk linknya sudah betul dan itu saya juga keliru karena saya sebenarnya sudah cek cuma tetap saja masih ada yang terlewatkan mohon maaf Ibu nanti berarti berdasarkan link saja Ibu ya untuk data validasinya validasi datanya kemudian yang kedua UKT jika memang sudah sesuai dengan untuk satu atau dua semesternya itu nanti tercantum di link datanya Ibu ya seperti itu kemudian yang kedua Mas Nudin tentang apa ya tadi yang untuk insentif mahasiswa ya Bu ya betul ya untuk insentif itu nanti diberikan ke rekening masing-masing jika yang bersangkutan sudah mempunyai luaran tadi S1 skripsi kalau tugas akhir untuk D4 kemudian S2 itu tesis dan disertasi untuk S3 nah besarannya tadi juga sudah disinggung di awal oleh Pak Arthur kemudian itu nanti di upload tetapi untuk pengunggahan ini misal ada yang sudah lulus ya mohon untuk bersabar karena satu paket dengan UKT mohon mengunggahnya setelah pencairan UKT-nya sudah berlangsung sukses baru nanti kita lanjutkan dengan luarannya untuk luaran ini dalam soal copy PDF dari depan cewek belakang judul juga termasuk pengesahan dari kampus tapi dalam PDF saja apakah ada yang terlewat untuk pertanyaannya ya jadi mungkin ini teknis tapi tidak apa-apa ditanyain ya Bu Indra dari empat nama itu ada mahasiswa yang sudah mulai skripsinya satu tahun ada yang baru mulai jadi asumsinya ada yang dua dan ada yang akan mulai dan nanti kedua jadi asumsinya nanti untuk teknis itu mengikuti link aja ya Bu untuk UKT dua atau satu semesternya tadi ya karena proses memulai skripsinya ada yang berbeda untuk luaran ini pertama untuk yang UKT Bu karena ini posisi anaknya untuk memulai skripsi itu agak berbeda jadi yang satu sudah mulai dari semester lalu dan berjalan ada yang baru mulai semester ini gitu jadi akhir gitu itu teknis banget sih pada intinya maksimal dua semester ibu dua semester terakhir idealnya adalah di semester tujuh dan delapan untuk S1 dan S3 atau empat dan lima atau mungkin tiga dan empat untuk S2 karena kalau S2 ada yang genap ganjil masuknya untuk keluarannya sendiri ibu untuk uploadnya paling lambat itu satu di semester sepuluh ibu oke setelah itu tidak bisa karena ya demikian jadi paling lambat satu tahun setelah semester terakhir karena kalau anggap asumsinya bahwa untuk S1 itu biasanya empat tahun ibu ya semester delapan ya siap karena asumsinya ini mahasiswanya kan posisinya sudah bayar sebenarnya jadi nanti ada mekanisme tadi seperti konsen ibu sebelumnya ya jadi dirimbers ke rekening mahasiswa langsung untuk UKT-nya ya bu ya ya betul kalau untuk UKT-nya oke ya bagaimana posisnya sudah clear ya terima kasih posisnya selanjutnya masih ada pertanyaan dari Poltek Parmakasar Bapak Muhammad Arif Arfin Arfin maaf-maaf baik mohon izin Pak Pak Nurdin perkenalkan saya Muhammad Arfin kebetulan saya bagian kepala bagian administrasi akademik mahasiswaan dan umum izin ini hanya mau memperjelasan aja Pak Nurdin dan Ibu Indra terkait dengan tadi ada syarat pencairan itu ada tiga syarat termasuk MOU atau kontrak kerjasama ini kontrak kerjasama kami dapat nanti formatnya dari mana Pak dari ini ya dari brainnya ada nanti di link itu ya atau dan juga yang kedua ya saya tertarik dengan sampaikan Bapak-Bapak sebelumnya terkait dengan MOU dengan brain terkait dengan predharma perguruan tinggi saya kira itu juga menarik bagi kami untuk kami tidak lanjuti tadi juga di awal sudah dipaparkan terkait dengan pengembangan desa wisata yang pertama tadi dan kami ini Poltek Parmakasar banyak digerakkan untuk masuk ke desa-desa wisata saya kira itu perlu bagi kami nanti kami akan mencoba membuat email ke brain kira itu untuk perlanyaan cuma satu saja tadi Pak mengenai kontrak Ibu Indra bagaimana terkait kontrak kerjasamanya apakah langsung disiapkan oleh ini ya terima kasih Bapak baik untuk soft copy nya akan kami disiapkan dan akan diisi berdasarkan dari data yang diberikan Bapak Ibu melalui link tersebut ini akan kami berikan dalam bentuk PDF jadi BAP dan kontrak dalam bentuk PDF untuk kwitansi dalam bentuk dok ya siap terima kasih Bu Indra sama-sama Bapak terima kasih Bu Indra berakhir berertinya yang selanjutnya dari Bapak Siswadi dari UNJ Bapak silahkan selamat siang terima kasih Pak Nurdin Bu Indra dan Bu Dwi berkata-kata saya Siswadi dari UNJ Paskasarjana ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait pertama terkait kontrak seperti yang tadi kita bahas dasar kontrak itu kan harusnya ada Tridharma atau MOU apakah kami dengan Brin sudah ada MOU karena saya kan bukan di Rektorat tapi di Paskasarjana takutnya ketika kami karena di kami ini pesertanya dari S1 sampai S3 artinya untuk kontrak itu akan ditandatangannya oleh dari Rektorat bukan dari Paskasarjana yang saya pertanyakan takutnya mereka mempertanyakan apakah ada MOU dengan Brin sebelumnya karena yang kita tahu MOU itu adalah payung hukum untuk semua kegiatan Tridharma antara kampus dengan beberapa lembaga untuk kerjasama contohnya kan sekarang kontraknya barista kalau nanti kita punya MOU kan kita bisa luas cakupan untuk kerjasama berikutnya yang lain itu pertanyaannya yang kedua pembiayaan bantuan ini dimulai dari semester berapa gasal di 2022 ini atau mundur ke semester-semester sebelumnya itu yang saya tidak ketahui karena yang datang ke saya rata-rata memang masuk angkatan lama semua tapi tidak diberitahu mulai pembiayanya di semester berapa oke kalau dari segi kontrak apakah kontrak dan MOU nantinya apakah kami yang membuat dahulu draftnya atau kami dapat draftnya dari BRIN begitu aja sih pak pertanyaan dari saya baik terima kasih pak suwadi bu indra ada tiga pertanyaan terkait yang pertama apakah UNJ dengan BRIN sudah ada MOU sebelumnya yang kedua pembiayaan dimulai semester berapa dan yang ketiga tape drop kontak apakah UNJ yang menyiapkan atau di BRIN sudah disiapkan draftnya nanti dikoordinasikan dengan pihak UNJ seperti itu silahkan terima kasih pak siswadi yang pertama tentang MOU kami harus cek kembali untuk MOU jadi mungkin harus ke BHKS tapi untuk program barista ini pada dasarnya kan tidak perlu PKS khusus seperti MBKM di open MOU tadi untuk misal memfasilitasi misal ada dikerja sama riset dengan pusat riset misal jadi seperti tadi sudah disinggung oleh Bu SESJ bahwa untuk memayu kegiatan lainnya yang berkaitan dengan laborasi riset kemudian yang kedua dari semester berapa nah itu tergantung pada data mahasiswa karena ada beberapa yang memang sudah mendaftar sebenarnya di semester dari sejak Februari ya Bapak nah sedangkan penetapannya ini baru di bulan Juli jadi agak ada waktu berapa bulan nah itu berarti misal seorang mahasiswa mendaftar pada semester yang lalu dan sudah semester 8 berarti yang bersangkutan hanya eligible untuk satu semester dan itu semester 8 berarti mahasiswanya pembayaran UKT skemanya reimburse Bapak begitu Bapak kemudian kalau untuk pembayaran UKT ini karena ada beberapa perguruan tinggi memang ada pasca sarjana begitu kadang ada yang S1 ada yang 3 berarti ada 3 di bawahnya ya Pak ya pasca sarjana terus ada S1 begitu ada yang 3 malah itu kalau misal ada ambil contoh IPB ini ada 3 kemudian diserahkan ke pusat dulu Pak untuk penjara UKT tapi mungkin tergantung dari kebijakan masing-masing ya Bapak ya bisa ditanyakan kembali sebelum setelah kami misal sebelum kami mengisi tadi ada kaitannya dengan pertanyaan ketiga draft kontraknya demikian Bapak izin Bu di luar pertanyaan tadi batas maksimal semester itu di berapa ya Bu kalau pembiayanya kan kalau di S3 itu biasanya dibiayanya di semester maksimal banget itu semester 7 atau semester 8 S2 itu semester 4 atau semester 5 S1 pun sama seperti S3 semester 8 artinya di luar ini dihitungnya dari mulai semester 7 dan 8 untuk S3 dan S1 atau gimana Bu ini akan case by case saya rasa ya Bapak ya iya betul karena ada yang karena karena disebut Bu dimulai dibiayanya dari semester berapa dua semester itu dihitung 7 8 atau 6 7 atau gimana atau 8 9 gitu loh karena sekarang berjalan di sekarang ini semester gasal 2022 2033 artinya S3 angkatan berapa nih kalau angkatan 2019 berarti dia sekarang masuk di semester 7 gitu baik Bapak karena itu kami meminta untuk validasi data dari perguruan tinggi itu ada kolomnya misalnya dijelaskan saat ini semester berapa nanti akan menjadi kunci dari kedua belah pihak ini kalau kami pada dasarnya jika eligible dua semester ya berarti memang maksimal dua semester karena misal ada yang sudah mengambil medit di semester 5 ya Bapak kemudian dia sudah ditetapkan menjadi penerima barista di semester 6 berarti bisa di 6 dan 7 dia dapatnya bisa 6 dan 7 8 nya tidak boleh karena sudah maksimal 2 begitu Pak jadi nanti akan teknis banget kalau teknis bisa ke WA tim kami PIC kami kalau mama yang general bisa ke WA grup siap baik Bu terima kasih Bu Bu Indra bersama iya bagaimana Pak sudah clear sudah Pak Nurdin terima kasih Pak baik selanjutnya dari Ibu Herianti Ibu atau ibu seperti Ibu Herianti silahkan siang Pak Nurdin terima kasih silahkan Ibu ya tadi melanjutkan dari pertanyaan Bapak sebelumnya terkait dengan semesteran ini selalu yang kita tanyakan karena kan semesterannya kan kita berjalan ya nah mengingat disampaikan juga bahwa apa namanya pengajuan ini memang agak keterlambatan pada saat saya cek di link data mahasiswa penerima barista itu kan memang ada akses ada apa namanya harus pengajuan apa pengajuan akses ya nah itu yang mungkin kita gak bisa lihat tadi banyak pertanyaan dari pada peserta hari ini adalah semester berapa ini masuknya nah karena kebetulan saya punya mahasiswa ada yang di kalau secara akademik itu kan kalau S1 kan 8 semester ya 8 semester nah ada yang memang sudah lulus jadi pada saat info ini diberikan mahasiswa kami sudah lulus gitu kan nah tapi ada di yang memang sama di angkatan yang sama tapi dia belum lulus gitu kan nah ada lagi yang S2 yang harusnya dia sudah selesai apakah itu kan sebetulnya reimburse ya nah itu yang kami perlu tahu di semester berapa karena nanti akan ada ada apa namanya berkas-berkas yang harus kita sesuaikan gitu nah di data yang link diberikan itu tidak bisa kita buka gitu sehingga kami disini bingung gitu kan masuknya di semester berapa mungkin itu saja ya yang bisa yang pertanyaan saya sebetulnya bukan pertanyaannya tapi hanya kebingungan itu mungkin karena data yang harusnya dibuka di open untuk kita bisa tahu ini anak semester berapa jadi gak jadi pertanyaan sebetulnya terima kasih Pak Nurdin itu saja terima kasih ini terkait ibu juga yang bertanya ya untuk minta akses input ya betul biasanya kalau ibu ngeklik nanti minta akses inputnya langsung aja dikirimkan saja aksesnya disana nanti otomatis email yang masuk ke kita itu yang akan kita berikan aksesnya biasanya seperti itu sudah saya sudah saya kirim juga nanti sama tim akan diberikan aksesnya ibu betul Bu Indra pertanyaannya sih hampir mirip terkait tadi semester berapa sih yang akan diberikan silahkan minta tanggapan ya terima kasih semester yang akan diberikan tadi sudah dicantumkan di dalam nanti akan ada data excelnya apakah satu semester atau dua semester tadi itu ada ada data yang sudah kami input berdasarkan pendaftaran mereka Bapak dan Ibu untuk akses sendiri memang kami pisahkan untuk masing-masing perguruan tinggi supaya lebih fokus saja jadi benar-benar bahwa yang akses di perguruan tinggi itu adalah dari kampus tersebut begitu Bapak Ibu terima kasih ya ya itu Ibu jadi nanti kalau Ibu Ibu Herianti mengirimkan permohonan untuk dibuka akses khusus untuk Universitas Selunggu akan kami bukakan jadi sama untuk semuanya ya Ibu silahkan izin Mas Nurdin mungkin menambahkan ya biar lebih clear terkait dengan pengetapan semester jadi kalau kami boleh informasikan memang dalam data itu kami hanya mencantumkan jumlah semester yang akan dibiayai nah penetapan jumlah semester yang akan dibiayai itu kami pertembangkan pada saat mahasiswa status mahasiswa mendaftar dalam barista jadi contoh nih pada saat mendaftar dalam barista yang bersangkutan itu berada pada semester 6 ke 1 gitu ya kami memang akan cek dengan PDDK ya statusnya apakah memang benar di semester 6 atau tidak nah berdasarkan kalau di semester 6 kalau secara ketentuan maksimal kan setinggi-tingginya berada pada semester 8 artinya pada saat yang bersangkutan itu mendaftar berarti nanti akan eligible ya akan dibiayai 2 semester karena kan masih berada di bawah semester 8 demikian halnya kalau misalkan pada saat yang bersangkutan itu pada saat mendaftar itu ternyata sudah berada di semester 8 sudah di ujung sudah hampir selesai itu tetap kami akan tetapkan sebagai penerima tapi dia hanya berhak untuk satu semester nah bagaimana kalau kemudian yang bersangkutan ini ternyata sudah lulus karena memang barista ini sistemnya adalah reimburse ya reimburse tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk diberikan nanti untuk ke depan itu tergantung dengan jumlah yang akan kami istilahnya yang diakomodir yang akan diberikan otomatis meskipun dia mendaftarnya tadi di semester 8 dan sekarang posisinya itu sudah lulus itu tetap nanti akan kami cairkan ke perguruan tinggi dan istilahnya menerai invest dari UKT yang sudah dibayarkan oleh mahasiswa yang bersangkutan jadi gambarannya demikian semoga bisa mungkin menjawab tadi ya kebingungan itu ya jadi nanti di link memang hanya akan muncul jumlah semester yang akan dibiayai oleh atau diberikan bantuan oleh BIM demikian ya terima kasih banyak Bu Nining atas penjelasannya ya saya kira sudah akhir ya jadi Izin tadi yang disepaparkan Ibu karena memang apa namanya tadi apa hanya semesterannya saja kan harus dicek dari dia mendaftarnya kapan gitu ya sepertinya tidak perlu Ibu tidak perlu ya enggak tidak perlu jadi kami sudah pasti gini Bu contoh nih kita lihat dia kita tetapkan hanya menerima satu semester satu semester contoh ya satu semester ini pasti pada saat yang bersangkutan mendaftar dia pasti sudah di semester 8 karena kami hanya memberikan setinggi-tingginya itu di semester 8 untuk S1 ya Bu demikian hanya kalau misalkan ternyata itu kita tadi menetapkan itu dia di dua semester gitu ya besar kemungkinan pada saat mendaftar dia kalau tidak semester 7 atau pada saat itu semester 7 berarti kan dia dapat semester 7 dan 8 ataukah dia di semester 6 jadi nanti ke depan itu biasanya seperti itu Bu itu yang jadi dasar jadi tidak perlu dicek lagi terima kasih Ibu terima kasih Ibu Nining juga Bu Harianti mohon izin Bapak Ibu ada informasi dari tim untuk permintaan akses khususnya mohon mengisi request linknya yang sebelumnya jadi sehingga kita yakin bahwa yang kita beri akses itu adalah betul-betul PIC dari kampus yang bersangkutan itu hanya sedikit tim baik Bapak dan Ibu sebetulnya waktu masih ada sekitar 10 sampai 15 menit barangkali ada lagi yang mau didiskusikan karena kalau saya lihat di chat room juga tidak ada pertanyaan ada yang meminta materi bisa disetak kembali sudah sudah bagaimana Bapak Ibu apakah ada yang masih mau bertanya sepertinya sudah tidak ada Bu Indra bagaimana karena waktu asar juga untuk daerah Jakarta sudah mau masuk Mas Rurdin materinya boleh dikirim kembali karena tadi saya sempat keluar dari room ini materi baru saja dikirim kembali oleh Bu Diana sebentar saya cek sudah ada di chat room Bu silahkan saya tidak menemukan di chat room saya adanya grup whatsapp cuma materinya saya tidak lihat baru saja jam 2 54 ini whatsapp semua jam 2 saya belum masuk saya nanti bisa minta di grup whatsapp kali saya tidak dapat di chat saya tidak mengerti kenapa terima kasih mas siap ibu bapak ibu bagaimana ada yang mau ditanyakan kembali silahkan kalau ada yang mau ditanyakan kalau dirasa sudah cukup bagaimana bu indra kalau sudah cukup mungkin bisa kita akhiri ya bapak dan ibu kami mengucapkan terima kasih atas keadaan bapak dan ibu di agenda hari ini tentang penyampaian hasil seleksi dan koordinasi tentang metanisme pencaran UKT kebetuan tinggi untuk mahasiswa penerima program barista mohon kerjasama dan bantuannya bapak ibu ya karena semua berpacu dengan waktu kami mohon bantuannya terima kasih mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang terkenan terima kasih ibu terima kasih bapak terima kasih ibu baik baik bapak ibu sekali lagi terima kasih dan permohonan maaf dari pak direktur karena kebetulan beliau tidak bisa menghadiri sampai selesai karena berbarengan juga ada rapat lain di jam yang sama bu sesnep barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu saya pikir cukup mas Nurdin tapi pada intinya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak ibu dari perguruan tinggi nanti besar harapan kami mohon bantuan dari bapak ibu agar tadi ya proses kami terkait tadi bantuan riset ini dapat bisa diselenggarakan dan dilaksanakan dan istilahnya bisa diterima oleh mahasiswa mas Demating perguruan tinggi demikian terima kasih banyak baik baik bapak dan ibu ambu Indra bunining terima kasih banyak atas peparannya begitu juga bapak dan ibu terima kasih banyak telah berkenan hadir dan mohon bantuannya mudah-mudahan pelaksanaan program ini bisa berjalan sebagaimana mestinya kurang dan lebihnya mohon maaf wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak pak terima kasih bapak ibu terima kasih banyak bapak ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak selamat menikmati terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak